Sebelumnya orang tua korban, siswa yang berada di lokasi kejadian saat anaknya disuruh menggonggong. Ia mengaku terpaksa menuruti keinginan pelaku IS karena takut dengan tersangka. Bahkan paksaan meminta maaf dengan bersujud dan menggonggong itu dilakukan dua kali oleh anaknya. Beberapa waktu papanya Ethan datang. Dan papanya Ethan datang sempat berkenalan dengan yang namanya Nokel yang katanya guru petinjunya Axel. Sempat berkenalan dan berbicara baik-baik. Sampai saat itu pun tidak ada keramaian dan tidak ada situasi yang rame seperti apa. Lalu selang beberapa kemudian si papanya Axel datang. Dia sudah dengan emosi dan marah. Pada saat dia datang suami saya sempat memberikan jabat tangan mengajak salaman. Tapi karena dia sudah emosi dan marah dia sempat bilang, Mana? Siapa yang salah? Sujud? Menggonggong? Di situ saya ketakutan karena di situ banyak orang. Di situ mulai merasa takut dan saya langsung secara sepontan saya menyuruh anak saya. Ya sudah dan sujud menggonggong biar masalah ini selesai. Dan seperti yang tersebut di video, itulah kejadian saat papak Axel datang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.